Sekarang kita akan membahas tentang aplikasi lagrang dalam penerapan ekonomi, yaitu untuk household behavior and producer behavior. Saya mungkin bahas dari producer behavior dulu ya, atau dari pilaku produsen. Misalnya, dia punya fungsi produksi itu seperti ini. Ki sama dengan 12KL, seperti itu. Lalu, si produsen ini punya anggaran sebesar 96 rupiah untuk membeli capital dan labor. Jadi, capital labor-nya digunakan untuk memproduksi. Di mana harga capital-nya 4 rupiah dan harga labor-nya 3 rupiah. Maka kita bisa bikin fungsi isocost-nya. Jadi, ini fungsi tujuannya, objective function. Lalu, kita juga bisa bikin constraint-nya. Yaitu, anggarannya ditambah harga, sama dengan harga capital kali capital, tambah harga labor kali labor, seperti itu. Tadi, dana yang dicadangkan adalah 96 rupiah. Harga capital-nya 4, harga labor-nya 3. Oke, ini bisa kita modif jadi 96 kurang 4K dikurang 3L sama dengan 0, seperti itu. Oke, sekarang kita bikin fungsi lagrang, berarti lagrang. Yang ditanya adalah berapa unit masing-masing masukan seharusnya digunakan agar produksinya optimum. Dan berapa unit keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut. Maka, kita sedang mencari, yang namanya produksi, capital labor yang dihasilkan itu adalah, pada saat kondisi optimum, capital dan labor yang dihasilkan adalah capital labor yang memaksimumkan produksi, sekaligus meminimumkan biaya, seperti itu. Jadi, saya mesti jelaskan konsep duality. Yang namanya duality, saya ulang lagi ya, ada consumer, dari consumer sama produser itu berbeda. Kalau produser itu berarti dia maximum productivity dan minimum cost. Ini lihatnya dari level per unit ya. Consumer juga sama, kalau consumer berarti maximize utility dan minimize expenditure. Oke, ini konsepnya. Oke, berarti kita bikin lagrang, objective function, ditambah lambda dikali 96 kurang 4K kurang 3L. Oke, lalu kita cari FOC-nya. Turunan lagrang terhadap capital, 12L dikurang. Nah, ini habis, ini habis, jadi kurang 4L sama dengan 0. Nah, ini sebagai persamaan pertama. Lalu turunan lagrang terhadap L. Nah, yang ini turunannya jadi 12K dikurang 3L. L sama dengan 0, ini adalah persamaan kedua. Dan turunan lagrang terhadap lambda. Sorry, terhadap lambda ya. Tapi proses yang kita lakukan bukan minimizing cost ya, tapi memaksimumkan produksi. Ya, jadi kuantitas optimum untuk produksi yang maksimum. Memaksimumkan keluaran, seperti itu. Lalu turunan lagrang terhadap lambda ini ya, yang dalam sini, yaitu 96 kurang 4K kurang 3L. Ini adalah persamaan ke 3. Oke, langkah pertama adalah persamaan 1 dan persamaan kedua dulu ya. Kita bikin, jadi 12L sama dengan 4 lambda. Terus ini 12K. Oke, ini jadi L per K, ini lambdanya habis. Maka kita dapat L per K sama dengan 4 per 3. Oke, berarti 3L sama dengan 4K. Berarti L sama dengan 4 per 3K, seperti itu. Atau K sama dengan 3 per 4L, itu juga bisa. Oke, tinggal kita masukin ke kendala, terserah mau masukin yang mana. Misalnya saya mau masukin yang K ya, berarti 3 per 4L-nya saya masukin ke sini. Berarti jadi 96 dikurang 4K, dikurang 3L sama dengan 0. Ini bisa kita coret. Hasilnya jadi 96 kurang 3L kurang 3L, atau 96 kurang 6L, sama dengan 0. Berarti dapat L sama dengan L star ya. Ini sudah L yang optimum, 16. Lalu K star-nya adalah, masukin aja 3 per 4 kali 16. Itu 3 kali 16, 48. 48 bagi 4, 12. Berarti hasilnya adalah, untuk produksi yang optimum, untuk produksi maksimum, berarti capital dan labor yang optimum itu adalah di 12 unit capital dan 16 unit labor, seperti itu. Nah, berapakah produksi, dan berarti dia akan, dengan menggunakan kombinasi tersebut, dia akan menggunakan seluruh anggaran yang dia punya. Nah, berapakah kuantitas produksinya, kita tinggal masukin ke rumusnya, rumus kuantitas. Kita tahu rumus kuantitas adalah, 12KL. Berarti 12 kali 12 kali 16. Berarti key star-nya adalah 144 kali 16, seperti itu. 144 dikali 16, hasilnya adalah 2340. Ini adalah kuantitas maksimum. Oke. Nah, sekarang kita ingin, kalau kita ingin membuktikan sesuai aturan yang, aturan kondisi cost minimizing, ya. Itu kita bisa pakai yang hasil penemuan rumus di pertemuan sebelumnya, ya. Kita sudah menemukan bahwa cost minimizing tercapai ketika MPK per MPL sama dengan PK per PL. Nah, harga capital-nya tadi berapa ya? Harga capital, 4. Harga labor-nya 3. Nah, coba MPK-nya berapa? MPK-nya yang ini ya. Ini adalah MPL. Yang ini adalah MPK. Oke. MPK-nya adalah 12L. MPL-nya 12K. Berarti 12L per 12K. L-nya berapa? L yang digunakan adalah 16. Ya, berarti kita ganti. Ini 12 kali 16. Dan K yang digunakan adalah 12, ya. Coret-coret, benar nggak? 16 per 12, 4 per 3. Ya, ini kita bagi 4, hasilnya 4. Ini bagi 4, hasilnya 3. Nah, terbukti ya. Ketika produksinya maksimum, atau ya produktivitas inputnya maksimum, maka dia juga mencapai cost minimizing. Nah, berarti 2304 ini adalah kondisi di mana kuantitas maksimum, cost-nya minimum. Kayak gitu. Seperti itu ya. Itu untuk kasus producer behavior. Nah, bagaimana untuk consumer behavior? Kalau consumer behavior, saya akan mulai dari satu kasus di mana kita, ya, fungsi utility-nya seperti ini. Utility-nya X pangkat 0,5 Y 0,5 subject to M PXX plus PYY. Seperti itu. Nah, misalnya utility-nya seperti ini. Fungsi kepuasan si konsumen itu seperti ini. Ini namanya, kalau teman-teman yang ilmu ekonomi harus tahu ya, nanti dapat nih di micro 1. Ini namanya fungsi COP Douglas. Yang CRTS, constant return to scale. Oke. Subject to ini, anggaran yang dia punya. Oke. Yaitu PXX plus PYY. Nah, sekarang kita mau cari, nah, ini sekedar info juga ya. Kita disuruh, misalnya disuruh nyari X star dan Y star. Atau X dan Y yang memaksimumkan utilitas. Maka kita akan pakai lagrang. Dengan utility sebagai objective function dan ini sebagai budget constraint. Nah, ini sekedar info aja ya. Kalau di ekonomi mikro, yang namanya, jadi ada yang namanya Marshallian demand. dan Hixian demand. Dua-duanya sama-sama demand function, sama-sama X star dan Y star. Nilainya sama, tapi hasilnya berbeda. Eh, sorry, nilainya sama. Ya, secara angka sama, tapi variable di dalamnya berbeda. Yang membedakan adalah, kalau Marshallian demand, itu dia memaksimumkan utilitas. Kalau Hixian demand, dia meminimumkan expenditure. Jadi, Marshallian demand itu memaksimumkan utilitas dengan budget yang sama. Sedangkan kalau Hixian demand, dia meminimumkan expenditure atau belanja dengan level utility yang sama. Nah, inilah duality dalam consumer behavior. Yaitu, ketika kuantitas yang optimum, itu adalah kuantitas yang memaksimumkan utilitas, sekaligus meminimumkan belanja. Kalau tadi diproduserkan, duality adalah meminimumkan cost dan memaksimumkan produktivitas. Nah, kalau di consumer beda. Utilitasnya maksimum, expenditure-nya minimum. Kayak gitu. Nah, soalnya ada di sini sebenarnya. Asumsikan sebuah rumah tangga memiliki fungsi utilitas Cobb-Douglas CRTS untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dengan fungsi anggaran M yang linear. Adapun harga barang dinyatakan dalam PXPY. Buatlah fungsi utilitas untuk rumah tangga tersebut dengan mengasumsikan budget share untuk barang X dan barang X dinyatakan dalam parameter B. Nah, yang perlu kalian perhatikan dari soal ini adalah Cobb-Douglas itu bentuknya tadi, X, Alpha, Y, Beta. Nah, tapi cluenya ini adalah CRTS. Yang namanya CRTS berarti Alpha plus Beta sama dengan 1, seperti itu. Oke, nah yang dimaksud dengan budget share, itu ada yang dipangkatnya, berarti X dipangkat dengan Beta. Nah, kalau ini berarti, berarti kalau fungsi utilitas seperti ini, ini mau bilang bahwa antara barang X dan barang Y itu budget share-nya sama persis dari anggaran. Jadi, sama-sama dianggarkan 50% dari anggaran yang kamu punya untuk beli barang X dan 50% untuk barang Y. Apakah kuantitas barang X dan kuantitas barang Y pasti sama? Nantinya jawabannya belum tentu, tergantung dari harga barang. Yang jelas alokasinya itu 50%. Yang dimaksud alokasi itu seperti ini. Ketika saya punya uang 300, maka kalau saya mengalokasikan X dan Y sama, maka saya akan beli barang X dengan uang 150, dan barang Y 150. Itu yang disebut dengan persentase budget share yang sama untuk barang X dan barang Y. Nah, pertanyaannya apakah saya mendapatkan barang X sama dengan barang Y? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena harga barangnya belum tentu sama. Logikanya kalau uang 150 harganya sama, ya berarti kuantitasnya pasti sama. Nah, tapi kalau uang 150 harga barangnya berbeda, keduanya pasti kuantitasnya berbeda. Yang lebih banyak kuantitas yang dapat dibeli dengan uang segitu adalah ketika harganya yang lebih murah. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba kita mencari Marshallian Demand dulu. Untuk kasus seperti ini. Pakai lagrang. Jadi lagrang X 0,5, X pangkat 0,5, Y 0,5 ditambah. Nah, kita bahasnya Marshallian Demand dulu ya. Hiksian nanti di soal berikutnya. Yang ini dulu ya. X pangkat 0,5, Y pangkat 0,5 ditambah. Nah, ini budget concern ini kita ubah jadi M kurang PXX dikurang PYY. Nah, maka FOC-nya adalah turunan lagrang terhadap X. Yaitu, nah ini diturunin jadi 0,5 X pangkat min 0,5 kali Y pangkat 0,5 min PX lambda sama dengan 0. Lagrang terhadap Y berarti 0,5 X pangkat 0,5 kali Y pangkat min 0,5 dikurang PY lambda sama dengan 0. Ya, harus sering-sering latihan supaya ini, mengerjakannya lincah. Terus yang ini berarti lagrang terhadap lambda. M dikurang PXX dikurang PYY sama dengan 0. Kita coba, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, kita bikin dari persamaan satu sama dengan persamaan dua. Berarti 0,5 X pangkat min 0,5 kali Y pangkat 0,5 sama dengan PX lambda. Yang bawahnya, 0,5 X pangkat 0,5 Y pangkat min 0,5. Oke, ini lambdanya sama ya, bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Oke, ini bisa kita pindah ruas ya. Jadi, kan X pangkat min 0,5 pindah ke bawah. Eh, dibagi 0,5 kan berarti jadi X pangkat min 1 ya. Nah, berarti ini pindah ke bawah. Nah, kalau Y-nya, ini pindah ke atas. Kan Y pangkat 0,5 dibagi Y pangkat min 0,5. Nah, jadi ini pindah ke sini, jadi Y. Maka ini jadi seperti ini. Maka hasilnya adalah Y per X sama dengan PX per PY. Misalnya saya mau bikin dalam Y ya. Berarti Y adalah PX, PY dikali X. Seperti itu. Nah, ini tinggal saya masukin ke persamaan nomor tiga ini. Ya, berarti M dikurang PXX dikurang PY, Y. PX per PY dikali X. Nah, kita tinggal masukin ke persamaan ya. Ini bisa dicoret. Hasilnya adalah M dikurang PXX dikurang PXX. Atau M dikurang 2PXX sama dengan 0. Berarti 2PXX sama dengan M. Berarti X sama dengan M per 2PX. Ini adalah X star. Atau kalau kita urai ini jadi, kan ini artinya setengah M per PX. Atau bisa kita bikin jadi X star. X star sama dengan. Nah, setengah itu berarti di atas ya. Jadi 0,5 M per PX. Kayak gitu. Nanti kalau kalian coba hal yang sama, nanti dapet Y star sama dengan 0,5 M per PY. Seperti itu. Nah, M kan udah pasti sama ya. Nah, berarti kita dari hasil ini namanya martialian demand. Atau kuantitas permintaan yang memaksimumkan utilitas. Seperti itu. Oke. Nah, ketika harga barangnya sama ya. Ketika PX sama dengan PY gitu ya. Misalnya saya bikin, saya bikin misalnya M nya 5,40 gitu. Maka ini bisa kita ganti ya. Jadi berapa? 270 ya. Ketika jadi 5,40 berarti yang atas ini jadi 270. Langsung saya ganti aja ya. Nah, sekarang kita tinggal mainin aja nih. Misalnya ini X star sama dengan 270 per PX. Y star adalah 270 per PY. Oke. Saya mau coba mainin aja ya. Kita simulasi nih. Misalnya PX sama dengan 3. PY sama dengan 3. Nah, ini PX sama PY sama-sama 3. Berarti dapat X star nya 90. Y star nya 90. Ya, jadi X dan Y yang dikonsumsi itu sama jumlah kuantitasnya. Karena harganya sah sama. Seperti itu. Nah, coba saya simulasi. PX, PY nya naik. Sama-sama naik, tapi harganya sama. Apa yang terjadi? X star nya berkurang dari 90 ke 54. Y star nya itu juga turun dari 90 ke 54. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan ketika harga barang itu sama. Pada fungsi Coop Douglas yang budget share nya sama. Itu menyebabkan kuantitasnya sama. Persis. Ya, jadi kalau budget share sama dan harganya sama, kuantitasnya sama. Nah, tapi ketika ada kenaikan harga, maka kedua kuantitasnya akan berkurang secara bersamaan. Dalam jumlah yang sama. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Oke. Nah, gimana kalau seandainya harga tidak sama? Udah pasti ya secara logika kuantitasnya gak sama. Tapi kita coba aja nih. Biar kalian ada intuisinya nih. Misalnya saya bikin PX nya 9. Terus. PX nya 9, terus PY nya berapa ya? PY nya 3 lah ya. Oke. Hasil yang terjadi apa nih? PX nya 9, P nya 3. Berarti X star nya 30. Y star nya sama dengan 90. Nah, berarti ini. Ketika harga barangnya naik, kuantitasnya gak sama lagi nih. Ya, jadi meskipun Cobb Douglas nya sama-sama, budget share nya sama gitu di fungsi utility. Kuantitasnya bisa lebih dikit karena adanya kenaikan harga. Jadi kita bisa memimpulkan bahwa kuantitas permintaan yang memaksimumkan utilitas itu dipengaruhi oleh harga barang dan budget constraint. Ya, makanya X star itu tadi kalau kita lihat, ini adalah fungsi dari M dan PX. Ini fungsi dari M dan PY. Nah, ini untuk kasus Cobb Douglas. Nah, nanti kalau di micro 1 kalian bakal belajar fungsi chess. Nah, kalau Cobb Douglas memang karakteristiknya dia, variable endogen nya ini, itu hanya income dan harga barang itu sendiri. Tapi pada fungsi utilitas lainnya, pokoknya fungsi Cobb Douglas sama perfect substitute seperti ini. Tapi nanti kalau kalian belajar jenis fungsi utilitas lainnya gitu di micro 1, yang namanya martialian demand itu gak X star sama dengan M per PX, tapi M PX PY. Atau dengan kata lain, kuantitas permintaan itu dipengaruhi oleh income, harga barang itu, dan harga barang lain. Baik itu harga barang substitusi ataupun harga barang komplementer. Nah, jadi teman-teman ada bayangan ya. Ini juga teman-teman udah dapet dajar di PY micro ya, soal materi household behavior, di mana ketika terjadi perubahan income atau perubahan harga barang, itu dia bisa bergeser atau berotasi. Nah, ini kasusnya kita masih perubahan harga ya. Nanti kalau perubahan income berarti dari sininya yang berubah ya. Oke, teman-teman bisa coba-coba. Sekarang saya akan coba contoh soal yang lain. Oke, soal yang ini. Sama persis, nah sekarang kita diminta untuk membuat fungsi utilitas untuk Cobb Douglas. Berarti UXY sama dengan, nah tapi dibilang bahwa budget share barang X itu teta parameternya. Berarti X teta, X pangkat teta dikali Y pangkat 1 min teta. Ini adalah fungsi utility-nya. Oke, nah sekarang yang B. Buatlah fungsi persamaan anggaran. Buatlah fungsi anggaran yang dihadapi konsumenan. Tapi kita lihat keterangannya. Di sini harga barang dinyatakan dalam PX dan PY. Sedangkan dibilang fungsi anggarannya linear. Berarti M sama dengan PXX ditambah PYY. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini itu konstan. Oke, harga itu konstan. Kalau harga konstan maka persamaan anggarannya menjadi suatu fungsi linear. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang C. Dengan metode Lagrang, lakukan maksimisasi utilitas. Dengan menjadikan fungsi utilitas sebagai objective function. Dan fungsi anggaran sebagai constraint. Untuk mendapatkan martial end demand. Nah, tadi martial end demand itu X star dan Y star. Dan indirect utility function. Nah, indirect utility function itu adalah ini teman-teman belum tahu ya. Ini intinya adalah utility yang maksimum. Jadi, suatu fungsi, kan utility itu adalah fungsi dari X dan Y. Nah, kalau indirect itu adalah X star dan Y star. Nah, karena X star dan Y star itu adalah MPX dan MPY. Maka nanti fungsi indirect itu dinyatakan adalah seperti ini. Ini yang disebut mengapa indirect utility function. Karena dia itu fungsinya dinyatakan dalam harga barang dan income. Kalau fungsi utility direct secara langsung itu berarti dia menyatakan utility dalam kuantitas yang dikonsumsi yaitu kuantitas barang X dan kuantitas barang Y. Nah, sekarang kita coba Lagrang ya. Berarti Lagrang adalah objective function ini. X theta dikali Y satu min theta. ditambah lambda dikali M min PXX min PYY. Kita lakukan FOC ya, first order condition. Turunan Lagrang terhadap X berarti... Nah, diingat-ingat lagi ya aturan-aturannya ya. Berarti, ingatkan, kalau kita turunin terhadap X, sebenarnya U kali V. Nah, V aksen sudah pasti 0. Berarti U V aksen itu 0. Tinggal U aksen V. U aksen V-nya ini. Lambda X... Eh, sorry. Theta kali X pangkat Theta min 1 dikali Y satu min Theta min PX lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama. Lalu, turunan Lagrang terhadap Y. Satu min Theta X Theta Y. Satu min Theta dikurang satu, berarti jadi min Theta. Dikurang PY lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan ke dua. Lalu, turunan Lagrang terhadap lambda. Berarti ini nih, ini diturunin terhadap lambda. Hasilnya adalah M min PXX min PYY sama dengan 0. Ini adalah persamaan ke tiga. Nah, tadi langkahnya adalah persamaan satu dan persamaan duanya ya. Kita iniin ya. Berarti, Theta X pangkat Theta min 1 dikali Y satu min Theta sama dengan PX lambda. Oke, lalu yang bawahnya itu adalah satu min Theta kali X Theta dikali Y min Theta. Ini adalah PY lambda. Oke. Ini kita coret. Nah, ini bisa kita pindahin ya. X Theta min 1 kurang Theta. Oh, jadi X pangkat min 1. Maka X-nya ke bawah. Nah, ini Y pangkat 1 min Theta dibagi Y min Theta. Berarti min Theta pindah ke atas jadi plus. Jadi begini. Berarti dapat Theta Y dibagi 1 min Theta X sama dengan PX per PY. Berarti, nah, teman-teman misalnya mau dapat Y-nya. Berarti Y adalah PX per PY dikali X dikali. Nah, ini kan mau dihabisin. Berarti kalau ini mau dihabisin, ini di-inverse, dikali di-inverse di sini. Berarti logikanya gini. Misalnya kita punya bilangan 3 per 5 di sini. Kalau kita mau bikin 1, berarti di sisi kanan dikali 5 per 3. Berarti 1 min Theta bagi Theta. Ini adalah Y-nya. Nah, ini dimasukin ke persamaan yang ini. Berarti M min PXX min PY Y. PX per PY kali X kali 1 min Theta per Theta. Oke. PY. Ini tuh harusnya kan PXX 1. Nah, kan minus nih. Minus sama minus maka plus. Berarti harus seperti ini. Oke. Maka ini jadi Theta per Theta. Theta kurang Theta habis. Tinggal 1. Maka ini jadi sama dengan 0. Berarti M dikurang PXX kali 1 per Theta. Sama dengan 0. Berarti PXX dibagi Theta sama dengan M. Nah, kita mau cari X star. Berarti X star sama dengan M dikali Theta per PX. Atau kita rapin jadi Theta kali M per PX. Ini adalah X star. Seperti itu. Nah, nanti kalau kalian melakukan hal yang sama untuk Y. Nanti kalian bakal dapet... Ya, bakal dapet Y star sama dengan 1 min Theta dikali M per PY. Seperti itu. Oke. Itu adalah dengan lagrang. Nah, sekarang kalau disuruh mencari indirect utility function. Berarti... Kalau mencari indirect utility function. Berarti kita tinggal ganti utility-nya ini jadi X star dan Y star. Oke. Kan begini nih. Utility adalah X star dan Y star ya. Oke. Saya ganti warna biru ya deh. Tadi X pangkat Theta berarti kan X star pangkat Theta dikali Y star pangkat 1 min Theta gitu kan. Berarti tinggal kita masukin yang di sini. Ini itu Theta M per PX pangkat Theta dikali 1 min Theta dikali M per PY pangkat 1 min Theta. Seperti itu. Ini kalau kita pisah kan jadi M Theta sama M 1 min Theta. Berarti M-nya bisa keluar nih. M Theta per PX pangkat Theta 1 min Theta per PY pangkat 1 min Theta. Nah, ini kan fungsinya ada M PX PX. Berarti ini adalah indirect utility function. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah indirect utility function. Seperti itu. Ya, cuma memasukkan aja. Berarti kita ada A, B, dan C. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau... Oke, kita butuh lembar berbeda. Nah, yang D ini, sorry, bukan maksimisasi utilitas ya. Ini harusnya minimisasi belanja. Jadi, ceritanya sekarang kita mau menjadikan fungsi anggaran sebagai objective function, utility sebagai constraint. Tujuannya apa? Kita mau meminimumkan expenditure. Kita mau meminimumkan belanja. Ya, jadi minimum... Jadi, kita sekarang mau meminimumkan... Oh, saya ganti warna deh. Saya ingin meminimumkan expenditure. Berarti expenditure itu subject to kendalanya utility. Karena utility-nya harus sama. Kayak gitu. Nah, itu... Nah, nanti solusinya, X star dan Y star-nya itu adalah... Ini kan solusinya kita sebut Marshallian Demand ya. Nanti kita sebut Hixian Demand. Bedanya cuma ini, subject to ini, dibalik gitu. Berarti... Kita nyebutnya EE sama dengan PXX plus PYY, subject to utility. Utility-nya ini. X pangkat teta dikali Y pangkat satu min teta. Berarti, lagrang adalah PXX tambah PYY ditambah lambda dikali U dikurang X pangkat teta kali Y pangkat satu min teta. Oke. Nah, sekarang kita bikin first order condition-nya. Ini kita ngerjain poin D ya. FOC-nya berarti turunan lagrang terhadap X, yaitu PX min lambda teta X pangkat teta min 1 kali Y pangkat satu min teta. Sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Lalu persamaan kedua. PY min lambda satu min teta kali X teta kali Y pangkat satu min teta kurang satu. Berarti min teta. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Lalu turunan lagrang terhadap lambda. Berarti yang ini nih. Ini diturunin terhadap lambda ya. Hasilnya ya U dikurang X teta Y satu min teta sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, sekarang kita bikin persamaan satu. Sama dengan persamaan kedua. Berarti ini sama dengan ini gitu kan. Berarti PX sama dengan lambda dikali teta kali X pangkat teta min 1 dikali Y pangkat satu min teta. Yang bawahnya adalah ini. Lambda kali 1 min teta dikali X pangkat teta kali Y min teta. Ini bisa kita coret nih. Ini kita coret jadi X yang ke bawah. Kalau ini dicoret Y-nya ke atas. Kan satu min teta kurang teta. Eh, satu min teta tambah teta ya. Kan seper Y pangkat min teta berarti pindah ke atas. Oke. Maka dapet nih. PX per PY sama dengan teta per satu min teta. Dikali Y per Teta dikali Y per Teta. Terus ini kita masuk, misalnya kita mau cari nilai Y. Berarti Y sama dengan PX per PY kali 1 min teta per teta. Coba ya masuk. Kalau kalian bingung, gini. Saya mau cari Y. Berarti kan sisi kanan saya harus habiskan di luar Y kan. Berarti caranya adalah ini. Berarti kan sisi kiri itu harus sama dengan Y. Berarti sisi kiri saya intervensi sampai ini-ini itu habis. Nah, caranya adalah gimana? Nah, kalau di sini 3 per 5 supaya jadi 1. Maka saya harus kaliin 5 per 3 di sampingnya. Maka saya kali 1 min teta per teta. Seperti itu. Nah, kalau mau ngabisin X per X. Berarti saya harus kalikan dengan X. Seperti itu. Itu adalah Y-nya. Nah, hasil ini masukin ke sini. Gendalanya. Berarti U sama dengan X pangkat teta. Nah, yang saya mau ganti Y-nya ya. Dikali Y 1 min teta. Nah, Y-nya ini kita masukin nih. PX, PY, 1 min teta per teta. Dikali X, 1 min teta. Maka, ini utility X, Y. Maka, utility sama dengan X teta. Nah, X 1 min teta-nya bisa keluar. X, 1 min teta dikali ini. PX per PY, kali 1 min teta per teta. Pangkat 1 min teta. Ini sama aja seperti X, ya. Berarti U sama dengan X dikali. Eh, bentar ya. X teta dikali, ya. Oh, iya, udah bener ya. Oke. Ini kan sama aja kayak X. Berarti utility sudah X dikali. PX per PY, kali 1 min teta per teta. Pangkat 1 min teta. Nah, berarti kita bisa dapat X star sekarang. X star adalah U dibagi ini. PX per PY, kali 1 min teta per teta. Pangkat 1 min teta. Seperti itu. Oke. Kalau tadi kita kopdoglas ini, ya. Ini kopdoglas. Eh, kopdoglasnya yang ini. Nah, ini adalah yang hiksian demand-nya. Seperti itu. Oke. Coba perhatiin, ya. PX per PY, teta per 1 min teta, kali Y per X. Lalu Y sama dengan. Nah, iya, bukan PX per PY, kali 1 min teta per teta, dikali X. Berarti utility adalah X teta, kali Y 1 min teta. Berarti. Ini dikali, ya, benar. Oke. Nah, ini adalah X star-nya. Sedangkan kalau Y star, nanti kalau teman-teman coba, ya tinggal dibalik aja. U dibagi PY per PX, kali teta per 1 min teta, pangkat teta. Oke. Jadi ini adalah Marshalian dan hiksian demand. Yang ini hiksian demand, ya. Nah, terus, ini ya, langkah-langkah ini, jadi dia udah dapet. Nah, sekarang kita ngasumsiin budget share untuk kebutuhan pokok adalah 40%. Nah, kebutuhan pokok itu adalah X, berarti kita bikin, tadi kan X budget share-nya teta, berarti sekarang kita bikin if teta adalah 40% atau 0,4, berarti 1 min teta adalah 0,6. Terus apa lagi? Harga bahan pokok 5 dan kebutuhan sekunder 10. Nah, berarti harga bahan pokok itu PX 5, PY 10. Hitunglah Marshalian Demand, Indirect Utility, Hiksian Demand, Expenditure. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan konsep duality. Jadi, konsep duality yang saya tunjukkan adalah saya ingin melihatkan bahwa Marshalian Demand dan Hiksian Demand itu nilainya akan sama, kuantitasnya. Oke. Dengan memasukkan ini. Nah, berarti caranya adalah kita cari dulu utility maksimum sama ini. Utility maksimum sama expenditure minimumnya. Eh, kita cari, kita masukin dulu Marshalian Demand-nya. Kan tadi Marshalian Demand-nya ini. Yang paling bawah ya. Nah, ini Marshalian Demand nih. Ini Y-star sama X-star. Nah, sekarang kita tinggal masukin nih. X-star adalah teta kali M per PX. Nah, teta-nya 0,4. M-nya berapa dikasih tahunya? Wait. Oh, M-nya nggak dikasih tahu ya. Asumsikan budget share. Oh ya, di sini nggak dikasih tahu M. Jadi, tetap dalam M-nya. 0,4. Wait, wait. Harusnya dikasih tahu M-nya ya. Biar-biar ketahuan angkanya. Saya bikin aja langsung M-nya berapa ya. Bentar ya. Ini kalau kita masih pakai M, berarti kan tadi solusinya ini. Teta dikali M per PX. Berarti teta dikali M dibagi 5. Nah, Y-starnya adalah 1-teta dikali M per PY. Bentar. Saya bikin aja M-nya 100 lah ya. Biar gampang ya. Bikin M-nya 100. Berarti 0,4 dikali 100. Yang ini 0,6 kali 100. 0,4 kali 140. 40 bagi 5, 8. 0,6 kali 160. 60 bagi 10, 6. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa utilitas yang maksimum tercapai ketika ketika ini apa? X-nya sebesar 8, Y-nya sebesar 6. Nah, berapa utility-nya? Nah, utility-nya tinggal masukin aja. Utility-nya X pangkat. Berapa? 0,4. Y pangkat 0,6. Tuh, coba dicari hasilnya. Bentar. 8 pangkat 0,4 ya. Bentar ya. Teman-teman bisa sambil hitung ya. 8 pangkat 0,4 dikali 6 pangkat 0,6. 6. Oke, saya kalikan. Oke, dapet utility-nya 6,731731. 7,31. 7,31. Oke. Nah, ini juga adalah indirect utility function. Ya, utilitas maksimumnya segini. Oke, langkah selanjutnya adalah mencari ininya. Mencari Hixian Demand. Nah, berarti Hixian Demand tinggal masukin aja nih. X-star sama dengan U. U-nya ini 6,731731. dibagi. PX per PY. PX-nya 5, PY-nya 10. Berarti setengah. dikali 1 min teta per teta. 1 min tetanya 0,4. Tetanya adalah 0,6. Dipangkat 1 min teta, 0,6. Sorry, ini 1 min teta per teta ya. Berarti ini harusnya yang ini yang di... Berarti bukan 0,4 per 0,6. Sorry, berarti 0,6 per 0,4. Oke, berarti jadi 0,3 per 0,4 ya. Pangkat 0,6. Nah, ini nanti kalau teman-teman cari hasilnya adalah 8. Seperti itu. Lalu, Y-starnya juga sama. Teman-teman masukin 6,7 sekiannya ini. 6,731 ini. 731, 731. Dibagi dengan ini. Sekarang bukan PX per PY, tapi PY per PX ya. PY per PX berarti 10 per 5 itu 2. dikali teta per 1 min teta. Berarti 0,4 per 0,6. Pangkat 0,4. Berarti ini ke sini 0,3. Nah, berarti 4 per 3 dipangkat 0,4. Nah, nanti kalau teman-teman cari, ini hasilnya sama dengan 6. Jadi, yang mau saya sampaikan adalah antara Marshallian dengan Hixian itu nilainya sama persis. Tapi yang membedakan adalah kalau kita lihat dari general form-nya. Di general form, Hixian demand itu adalah fungsi dari U, PX, dan PY. Sedangkan Marshallian itu terdiri dari M, PX, PY. Seharusnya ada harga barang lain, tapi karena Cobb Douglas harga barang lainnya tidak ada. Jadi, yang mau saya sampaikan adalah secara general form mereka berbeda. Kenapa berbeda? Karena tujuannya berbeda. Kalau Marshallian demand ingin memaksimumkan utilitas dengan kendala anggaran yang ada, kalau Hixian demand, dia ingin meminimumkan biaya dengan level utilitas yang sama. Tetapi, keduanya itu memiliki hasil kuantitas yang sama. Nah, inilah yang kita sebut dengan duality optimum. Jadi, konsumen mencapai kondisi optimum, yaitu ketika dia memaksimumkan utilitasnya, sekaligus meminimumkan pengeluarannya. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan kalau kita mau cari, kita mau buktikan ya, tadi kan anggaran yang dipakai 100. Nah, kita masukin aja ke fungsi expenditure-nya. Kayak gitu. Nanti kalau teman-teman masukin ke expenditure, jawabannya itu sama dengan 100. Kayak gitu. Jadi, yang saya bisa simpulkan adalah dia pada kasus ini ya, budgetnya dipakai sebanyak 100 untuk menghasilkan kebuatan maksimum sebesar 6,73. Nah, di sisi lain, dia mempertahankan utility sebesar 6,73 dengan expenditure minimum sebesar 100. Jadi, kalau saya tulis nih ya, ketika expenditure, ketika constraintnya hanya 100, dia memaksimumkan utility sehingga mencapai 6,73. Nah, ketika utility dipertahankan di 6,73, expenditure diminimumkan di level 100. Nah, ini kesimpulan untuk kasus yang saat ini. Nah, jadi itu adalah kegunaan lagrang, dan pada kali ini saya ingin saya baru aja menjelaskan konsep duality optimum. Nah, konsep duality ini sangat penting teman-teman pahami, supaya teman-teman tahu bahwa konsumer, itu ketika optimum mencapai maksimum utility dan minimum expenditure, sedangkan produsen mencapai maksimum productivity dan minimizing cost. Untuk level matematik ekonomi, teman-teman mungkin nggak akan belajar serumit ini, tapi yang jelas, yang penting adalah teman-teman mengerti penggunaan lagrang dalam penerapan ekonomi, seperti itu. Oke, sekian dari pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih.